Yang tadi teman-teman lihat, ngomong anak-anak sama suami gitu, karena emang anak-anaknya lagi butuh perhatian gitu. Tapi insya Allah sih aku sudah mulai, karena anak yang paling kecil kan udah mau masuk TK nih tahun ini, udah gak menyusui juga lah ya, udah lama gitu. Jadi insya Allah sih pengennya bisa balik lagi sih kaya terkejut. Kangen apa sih kaya entah untuk menang? Kangen banget, kayaknya hampir setiap malam tuh suka ngimpi, kenapa suka ngimpi syuting gitu, karena emang dari dulu kan emang kerjaannya kan ya sebelum nikah seringnya syuting gitu kan gitu ya. Sampai terakhir ibu kemarin anak kedua masih aktif syuting gitu, cuma kemarin kan memang setelah selesai nyusuin anak yang ketiga terus kan pandemi gitu kan. Jadi yaudah aku memang harus di rumah dulu gitu, tapi insya Allah nih kemarin juga aku udah, ya udah dateng ke beberapa PH juga gitu kan. Karena memang kemarin-kemarin waktu mereka sempet nawarin ke aku, akunya masih belum bisa bilang iya gitu, karena kan emang masih harus ngurus anak-anak. Tapi insya Allah sih mudah-mudahan setelah ini. Itu mimpinya kayak kemana Mbak Intan? Ya mimpi syuting, mimpi di lokasi syuting gitu. Kayak Mbak Intan ini kan berarti tawarannya sendiri ini sinetron stripping atau FTV? Iya sekarang kan banyaknya stripping ya, jadi ya emang kemarin juga terakhir waktu yang aku punya anak kedua itu masih syuting antaranya itu masih stripping kemarin di Bintang Di Hatiku itu terakhir. Tapi dikerang deh semasinya udah lama gak syuting dan sebalik lagi kan kayak anggap aja kayak mulai lagi dari nol gitu. Biasanya sih awalnya doang sih, pasti ada dekat kan. Tapi setelah udah ngejalanin setengah hari udah apa namanya udah biasa lagi sih ya. Karena memang udah dari muda, dari sebelum apa ya, dari aku SMA ya. Pertama aku mulai-mulai syuting gitu. Jadi ya kayak udah mendara daging aja gitu kayaknya. Jadi udah biasa. Tapi menjadi ibu rumah tangga mungkin Mbak Intan kalau-kalau bekerja persisif gitu ya? Aku sih enjoy aja, karena ya emang aku seneng maksudnya menjalani peran aku sekarang sebagai ibu gitu ya. Aku sendiri juga waktu aku belum punya anak aku seneng banget liat anak kecil gitu. Dan sekarang punya anak sendiri ya pastinya seneng lah ngerawat mereka gitu. Dan emang anak-anak tuh tiga-tiganya nempel banget sama aku. Makanya kemarin tuh sempet aku gak bisa syuting dulu itu juga karena itu. Mereka yang posesif banget malah suamiku malah ngebolehin gitu sebenernya. Malah anak-anaknya yang posesif gitu. Gak boleh mamanya syuting dulu. Terus komitmennya seperti apa sama anak-anak ketika nantinya? Ya sekarang sih kan mereka udah lebih dewasa dari apa udah lebih besar lah dari yang sebelumnya gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan yang pertama kan udah umur 10, yang kedua umur 7, yang ketiga nih udah 4 tahun. Jadi insya Allah mereka udah lebih ngerti lah kalau mamanya harus kerja lagi gitu. Karena emang kan itu pekerjaan mamanya gitu sebenernya. Mereka udah ada kelihatan 4 tahun? Anak-anak? Kalau bakat sih yang kelihatan banget belum. Tapi ini baru-baru aja nih anakku yang nomor 2, yang perempuan. Kemarin aku iseng-iseng masukin dia ke salah satu pemilihan untuk model majalah anak-anak. Nah ini besok nih aku gak nyangka aja sih dia masuk ke babak selanjutnya gitu. Padahal anaknya tuh kemalung banget. Cuma memang kemarin waktu aku kirimin fotonya tuh, fotonya tuh apa ya, ya menurut aku sih dia lumayan fotogenik gitu. Dan ternyata bener dia masuk ke babak yang berikutnya. Berarti memang mamanya sih, mamanya nih yang nyodoriin untuk. Sebenernya sih mamanya gak menjebak sebenernya ya, pokoknya kemarin tuh karena ada sepupunya sebenernya yang mau ikutan, terus anaknya nih kebetulan emang kalau sepupunya ikut apa dia pengen juga gitu. Jadi kamu mau gak, aku sih sebenernya gak pernah maksa gitu ya kalau anaknya mau ayo kalau enggak enggak ya. Kemarin dia gak dipaksa tuh, makanya eh tumben-tumbenan gitu. Eh ternyata masuk, makanya ya aku gak tau ya mungkin apa ada bisa nurunin ke yang ini nih gitu, ke yang cewek ini gitu. Udah sih, soalnya kan udah sering syuting juga, udah sering diajak syuting gitu, waktu mereka masih kecil-kecil gitu, waktu anakku masih satu, dia masih umur satu tahun, aku udah syuting waktu itu stripping gitu. Jadi aku suka aja ke lokasi syuting, terus sempet juga syuting-syuting kaya built-in, terus atau syuting-syuting produk-produk yang berhubungan sama anak-anak ya, produk-produk yang berhubungan anak-anak mereka juga ikut. Jadi emang udah ngerti sih gitu, dari kecil. Gitu, gitu. Kak Ita misalkan tentang kenapa dia suka? Waduh! Enggak, kalau itu aku jujur gak bisa ngomong apa-apa. Karena aku juga gak terlalu dikenal diket sama mereka, cuma kenal sebatas temen satu profesi aja. Jadi aku malah-malah, aku gak bisa ngomong apa-apa. Ya pokoknya aku doakan yang terbaik aja.